Hai hahaha kembali lagi ini adalah tanaman labu air Hai saya lupa ini udah berapa HTS yang mungkin sekitar tiga mingguan kali ya belum satu bulan penuh ini Oke terlihat ini bagus ini juga bagus ke bagus Hai bagus-bagus-bagus Hai bagus-bagus ini terbil nih jadi Hai ceritanya ini tuh kena hama atau mungkin kurang nutrisi ini terdel soalnya yang satu lagi mati jadikan satu ini tuh satu lubang itu dua dua biji jadi yang mah yang hidup tuh satu kita pindah lagi nah ini mati dipatok ayam Hai sejenis unggas nih diambil makan nah ini subur banget nih paling subur nih hijau ya Hai enggak kena hama nih tapi ada kekurangan nutrisinya di daun paling bawah itu agak segedikit kuning Hai kalau menurut aku sih kayaknya kurang fotosintesis kali ya karena kehalang sama sama daun yang besar mungkin nah ini sedikit gagal kerdil Hai enggak tahu nih kenapa nih kekurangan nutrisnya mungkin karena dibawahnya itu kena Hai warnanya kuning Hai terus ada gigitan hama yang namanya hama apa ya om Hai apa ya yang warna kuning itu loh Hai dia pemakan daun tuh ngeri juga tuh Hai pemakan daun makanya Hai makanya setelah aku kena setelah kena ini kena apa hama pemakan daun muda daun muda itu langsung disemprot sama insektisida yang dilarutkan satu tetes atau satu tutup botol Aqua biasa kecil banget lalu dilarutkan ke dalam air satu liter setengah satu liter lah gitu nanti disemprotin setiap hari menggunakan bygone semprotan bygone itu loh yang zaman dulu ini juga kena juga tuh Hai kenapa gua pakai insektisida karena terpaksa sebenarnya pengen pengen full organik Hai karena aku enggak tahu bakal kena Hai apa bakal kena Hai hama jadi terpaksa menggunakan insektisida ini bagus juga ini Hai cuma menggunakan apa ya media tanamnya menggunakan gua beli media tanam yang harganya 20.000 du dengan apa ya dengan ukuran 20 kilo di toko apa ya toko tanaman hias disitu beli aja media tanam Hai 20 kilo itu harganya 20.000 Hai itu tuh apa yang dia tanam tuh sangat lengkap soalnya mengandung apa ya sekam gitu kan terus kokopit gitu lengkap lah pokoknya jadi lebih dari pupuk sih ada pupuk kandangnya juga ini bekas gigitan serangga itu Hai 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 ini bagus juga ini full organik Hai tapi enggak tapi tadi pagi dikasih urea sih sama mama jadi enggak full organik semi semi organik nah ini kena juga nih jadi kerdil cuy Hai sayang banget Hai nah ini bagus juga ini juga kena juga tuh gigitannya tuh bahaya banget hai 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 nah ini lumayan sama juga ini kena jadi 99% kena semua kena hama kena hama Hai serangga insektisida yang warnanya kuning kuning apa ya lupa namanya pemakan daun nah ini nih hamanya nih enggak kena hama kena hama kena ya Hai padahal ini udah disemprot tapi semprotnya dengan semprot satu kali semprot hai 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 karena apa ya insektisida tuh bikin ngap ke Hai pakai semprotan kayak bygone itu yoh jadi set 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 itu Hai bagus juga di bawahnya hancur sih Hai habis gigitan tapi Alhamdulillah Hai tumbuh-tumbuh Hai tumbuh-tumbuh bagus lagi karena sistem organik itu mantep Hai nah ini juga kena tapi masih aja tumbuh ya enggak karena ini peng kena hujan terus sih Oke kita lihat kita lihat racikan organik gue ya kita lihat racikan organik gue ya Hai sebenarnya sih enggak enggak pakai modal Hai nah Hai nih ada BP bawang putih Hai ini bawang putih itu untuk Hai untuk kapaya pengusir hama insectisida pesticida nabati nah ini BM bawang merah ini tugasnya untuk ZPT zat pengatur tumbuh nah lalu kayu manis juga sama zat pengatur tumbuh kayu manis bako tembakau ini untuk pesticida nabati pengusir abangnya abangnya serangga gitu kayak semut gitu kan cabai juga sama pengusir apa pengusir pengusir hama semut nah ini nih andalan kulit pisang ini mengandung kalium dan fosfor ini cocok untuk vegetatif ini tanggap pembuatannya tanggal 13 bulan 10 2021 nah ini yakul woy yakul yakul ini bertugas untuk mikroorganisme lokal gua pakai satu botol yak setengah botol yakul dimasukin dan dilarut ikan satu botol air mineral ini jadi setengah botol yakul dimasukkan ke sini sampai penuh lalu dilarutkan nah ini daun rumput gulma ini sebagai nitrogen ini kalau dibuka itu bau banget kayak bau kotoran nah ini mix mix ini ini kan ada takarannya ada garis-garisnya jadi mungkin aku bikin kayak gini jadi pupuk yang mengandung nitrogen sampai sini n uncur n lalu setengahnya mengandung fosfor e e e p n p k nah disini kalium kalium jadi setengah setengah lalu dicampurkan ke botol 3 liter lalu kocorkan nah ini wah ini oh kembung ya ini tuh kulit apa ya kulit kulit telur mengandung kalsium yang sudah dibuka nah DS ini air sirsak nah air sirsak ini untuk pestisi dan abati untuk disemprot di bagian daun apalagi ya nah air gula ini air gula aren buat makanannya mikroorganisme siakul ini tapi kalau ini mah langsung campur-campur aja lah gitu oke mudah-mudahan bermanfaat semoga hari-hari ini menyenangkan salam organik saya dari saman saman media jangan lupa di like ya kalau suka ya 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 Terima kasih.